Di sela aktivitas sebagai pekerja maupun mahasiswa di negeri Ginseng, Korea Selatan, sejumlah warga negara Indonesia ini tidak melupakan kebutuhan ruhiyah mereka dengan belajar ilmu agama. Di bawah asuhan Ustadz Dr. Abdurrahman Suparno yang menyampaikan materi melalui Skype, komunitas MTA di Korea Selatan ini rutin mengadakan pengajian bersama. Pengajian online menggunakan media Skype berlangsung setiap ahad malam. Selain itu digelar pula pengajian kelompok pada Sabtu malam. Untuk pengajian online diikuti peserta dari berbagai negara, baik Korea, Inggris, Jepang, Malaysia, Taiwan, dan Hongkong. Tidak hanya pengajian online, anggota komunitas MTA Korea juga mengadakan pertemuan secara langsung dua kali dalam setahun. Pertemuan terakhir berlangsung pada 3 hingga 5 Oktober lalu di kota Daegu, Korea Selatan. Pengajian MTA di Korea ini dirintis oleh Ustadz Dr. Amir Husni, Ketua MTA Cabang Depok Sleman, yang saat itu menempuh studi S3 di Korea Selatan pada tahun 2006 silam. Pengajian bersama Ustadz Amir Husni berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Seiring waktu, pengajian diisi oleh Ustadz Dr. Engineering Wahyul Amin Syafi'i yang sedang menempuh studi di Jepang, hingga beliau kembali ke tanah air. Terakhir, pengajian diisi secara rutin oleh Ustadz Abdul Rahman Suparno hingga sekarang. Nah, kemudian terakhir saya ke Korea tahun kemarin. Di sana masih ya sekitar 30-an orang. Dan yang apa, pesertanya ya karena di sana adalah tujuannya, kalau tidak bekerja ya kuliah, sehingga kalau dari segi peserta ya kadang pasang surut.